oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to english class with me dimaswini spd in this meeting i will explain about the material for english communication ya for 12th grade the material is about conducting business meeting so what is the conducting business meeting atau membuat pertemuan business ya so this is the tips to conduct productive business meeting ya jadi ini adalah tips bagaimana sih untuk membuat business meeting ini for the first have a clear purpose jadi mempunyai tujuan yang jelas oke kemudian second is set a meeting plan or agenda jadi membuat rencana pertemuan atau agendanya ya next start and end your meeting on time jadi membuka dan menutup pertemuan itu harus on time misalkan dalam jadwal kita membuka meeting itu pukul 8 jangan sampai kita membukanya itu pukul 9 karena itu kan berarti ngaret ya oke dan mengakhirinya juga harus on time kita selesai jam 2 maka jam 2 itu harus selesai oke let everyone participate jadi biarkan semua orang itu berpartisipasi dalam meeting tersebut jangan sampai kita harus menjadi point of view nya ya kemudian have fun jangan juga meeting itu terlalu serius atau apa boleh serius tapi ada have fun nya juga ya jadi menarik perhatian jadi membuat semua orang tidak mengantuk begitu ya allow time for quiz jadi memberikan waktu untuk pertanyaan oke follow up take action and evaluate oke jadi kita harus mengevaluasi setiap pertemuan oke these are tips to conduct productive business meeting oke next how about opening the meeting ya for opening the meeting we can use this expression ya for example good morning good afternoon afternoon everyone assalamualaikum good afternoon for example ya if we are all here let's get started oke kalimat lengkapnya seperti ini good morning everyone if we are all here let's get started artinya apa selamat pagi semuanya jika kita sudah semuanya sudah ada disini ayo kita mulai mari kita mulai nah itu adalah contoh for example opening the meeting atau membuka pertemuan oke welcoming and introducing partisipan how to welcoming and introducing partisipan bagaimana caranya kita apa sih namanya itu memberi sambutan ya menyambut dan memperkenalkan seseorang contohnya please join me in welcoming namanya siapa for example Dodi Hana atau Honey terserah ya please join me in welcoming Hana Mr. Hana Mrs. Hana Mr. Dodi for example very pleased to welcome it is a pleasure to welcome I'd like to introduce saya ingin memperkenalkan for example Mr. Budi I don't think you've met saya tidak pikir kamu sudah bertemu dengan for example Ronnie or what before I get started I'd like to please join me in welcoming Anna Dinger for our office in New York this is example of welcoming and introducing partisipan ya okay how about starting the principal objective of meeting we are here today to our aims is to I've called this meeting in order to by the end of this meeting I'd like to have nah ini adalah bagaimana kita memulai atau memberitahukan tujuan dalam meeting itu apa kalimat lengkapnya we are here today to discuss the upcoming merger as well as go over last quarter solace figure jadi kita disini hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang bla 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 terserah kalian mau mengisi apa oke we are here today to itu artinya kita disini untuk our aim is to itu artinya tujuan kita ini adalah titik-titik I've called this meeting in order to saya mengadakan meeting ini adalah untuk titik-titik by the end of this meeting I'd like to have jadi akhir dari pertemuan ini saya akan mempunyai apa kita akan mempunyai apa ya atau yang kita harapkan akan terjadi apa oke oke so giving apologies apologize for someone who is absent jadi kita harus sebagai chairman ya harus meminta maaf bila seseorang itu tidak hadir tidak dapat hadir nah caranya gimana what is the expression ya I'm afraid Mr. Budi cannot be with us today he is in Bali for meeting for example saya khawatir Mr. Budi tidak dapat hadir hari ini karena dia ada di Bali I'm afraid Peter can't be with us today he is in London meeting with client but we'll be back next week jadi ini kalimat lengkapnya ya saya khawatir Peter tidak dapat datang hari ini dia bertemu dengan client tapi akan kembali minggu depan this is expression of giving apologize is for someone who is absent reading the minute or not of the last meeting first let's go over the report from the last meeting which was held on that for example pertama-tama ayo kita beralih ke laporan dari pertemuan terakhir yang telah diselenggarakan pada tanggal berapa kalian sebutkan here are the minutes from our last meeting which was on bla 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 itu juga sama disini adalah catatan dari pertemuan kita yang terakhir yang mana diselenggarakan pada tanggal bulan tahun ini kalimat lengkapnya yang terakhir first let's go over the minutes from our last meeting which was held last Tuesday Jeff could you please read the notes for example pertama-tama ayo kita lihat catatan kita dari pertemuan yang terakhir yang mana telah diselenggarakan pada hari selasa Jeff dapatkah kamu membacakan catatannya nah itu adalah how to reading the minutes minutes itu artinya notes disini dari pertemuan yang terakhir oke introducing di agenda ya memperkenalkan agendanya apa aja partisipannya siapa has agreed to take the minutes jadi misalkan Mr. Adi has agreed to take minutes jadi Mr. Adi itu telah setuju untuk apa sih mencatat note atau catatannya terus Mr. Budi will lead point one Mr. Ani point two and Mr. Budi point three jadi Mr. Ani akan memimpin point satu terus Mr. Budi point two terus Mr. Ani Mrs. Ani point three nah itu ya kemudian Mr. Budi would you mind taking notes today jadi Mr. Budi maukah kamu mencatat catatan untuk hari ini nah itu Alice ini kalimat lengkapnya Alice would you mind taking notes today Alice maukah kamu mencatat catatan hari ini nah itu untuk memperkenalkan agenda atau mencatat catat agendanya kemudian giving control to the next participant I'd like to hand over to Mark who is going to lead the next point write Dorothy over to you I'd like to hand over to Jeff who is going to discuss the personal issues jadi kalau kita mau mengalihkan pembicaraan kita ke orang lain kita bisa menggunakan ekspresi seperti ini I'd like to hand over to Mark saya ingin mengalihkan kepada Sima yang akan memimpin poin berikutnya who is going to lead the next point kemudian write Dorothy over to you oke Dorothy sekarang kamu nah itu kalimat lengkapnya I'd like to hand over to Jeff who is going to discuss the personal issues jadi saya ingin mengalihkannya kepada Jeff yang akan mendiskusikan tentang isu personal kemudian summarizing atau catatan atau ringkasan ya summarizing itu ringkasan before we close let me just summarize the main point jadi sebelum kita berakhir izinkan saya meringkas poin-poin pentingnya to sum up untuk meringkas blah 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 shall I go over the main point bolehkah saya pergi ke poin utama nah gitu jadi disini tuh ringkasan poin-poin mana saja yang penting ya oke thanking participant for attending jadi untuk sebagai chairman atau pemimpin rapat ya pertemuan kita harus berterima kasih kepada apa anggota kita yang ikut rapat berterima kasih bagaimana I'd like to thank Mariana and Jeremy for coming over from Linda thank you all for attending yang pertama I'd like to thank saya berikan ucapan terima kasih kepada Mariana dan Jeremy untuk datang jauh-jauh dari London yang kedua thank you all for attending terima kasih semua atas kehadirannya thanks for your participation terima kasih semuanya untuk partisipasinya thank you all for your participation and I'll see you next Thursday itu kalimat lengkapnya terima kasih semua untuk partisipasinya dan saya dan sampai jumpa di hari kamis depan gitu ya oke this is the closing of the meeting ya untuk menutup pertemuan kita bisa menggunakan seperti ini ekspresinya close the meeting with a simple statement jadi ya menutup pertemuan itu harus statement atau pernyataan yang sangat simple ya for example the meeting is closed I declare the meeting is closed ya I declare the meeting close jadi saya mendeklarasikan bahwa meeting ini ditutup nah begitu this is expression of closing the meeting oke oke guys thank you for attention ya I think that's enough for today I will I hope ya I hope you understand about my explanation oke about about meeting oke about meeting oke thank you for attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih